Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di channel Landrisa Petra Oke, dulur-dulur semua Saya kali ini berada di kandang Close House ya Close House untuk Ulet Nah ini Model lama ya Jadi masih model Bukan yang susun tapi ini Model cage Yang N Tapi ada tiga row ya Tiga row kemudian ada tiga tir Ini sudah mulai masuk untuk persiapan Kandang Karena Nanti malam mau cekin Untuk total Cainnya itu ada 930 Cain Atau 930 kotak ya Totalnya semuanya Kapasitas isi ini 25.000 Tapi untuk cekin perdana ini Ini karena kandang baru Itu Cuma diisi 21.500 Nah ini sudah persiapan Sudah Selesai semua Pasang koran sudah Nah ini kan Bagian depan masih kita Kosongin Kemudian yang ini pun yang Kita pakai cematir Dua atau tengah Dan tir atas Kemudian sudah dikasih Pemasangan koran ya Pemasangan koran pun ini Tujuh lapis Meskipun di bawahnya Sudah ada Ini ya Sudah ada Apa namanya Alas karetnya Karena memang ini Lubangnya lebih kecil Daripada baterainya Nah nanti tahapannya adalah Pemakaian koran sendiri ini Dipakai untuk sampai Umur 6 hari Jadi setiap hari Koran ini diambil Ditarik Yang pertama Tujuannya untuk Membantu si ayam itu Mengenalkan pakan pertama Karena kan Tidak langsung memakai Tempat pakan yang talang Dia Nanti makan di koran dulu Sampai nanti 3 hari Baru kita Coba ke Pakan talang Nah ini nanti setiap harinya Koran itu diambil Sampai 5 atau 6 hari Itu baru Dilepas Pada saat sudah bisa Memakai pakan Talang Gitu Kemudian nanti kan pada saat Pelepasan koran juga Ayam ini tidak terlalu kaget Karena ada Alas yang Plastik ini Nanti kan ayam Tidak kejeblas Tidak kejeblas Gitu Ini pemakaian nanti Bisa sampai umur 2 minggu Setelah itu dilepas Tergantung nanti Lihat Kondisi Kakinya ayam itu Mijaknya seperti apa Untuk pemanas sendiri Ini cukup berbeda ya Ini pemanas itu Di depan Maka Model Pemanas hitter Yang bahan bakunya Itu solar Kemudian Disalurkan Ketiga 4 titik Nah ini Plastik semua ya Ada lubang-lubangnya Nah ini ada titik lubang-lubangnya Kita setting seperti ini Jadi Ditujukan untuk biar Pendistribusian Panasnya itu Biar rata Tapi tetap kita Jaga-jaga Ada Siap pemanas Untuk gasoletnya Nanti untuk Membantu pada saat Kalau memang Kerataan suhunya itu Tidak baik Nah itu nanti kita Bantu dengan gasolet Karena ini Sebenarnya Model kandang ini Peruntukannya Sebenarnya Untuk Cross ventilasi ya Karena ada Set wall-nya Tetapi Tidak didukung dengan Kipas samping Sehingga Untuk kali ini Kita bikin Setting masih tunnel Bukan cross ventilasi Karena tidak memungkinkan Kalau Mau dipaksakan Memakai Blower belakang Kemudian pakai Set wall inlet Maka Akan terjadi banyak Blink spot Atau banyak titik Banyak titik-titik Di bagian Dalam kandang ini Nanti yang Tidak rata Anginnya Begitu Jadi Di Kemungkinan itu Untuk Kerataan pemanasnya Sendiri Tidak bagus Makanya Kita sarankan Untuk periode ini Menggunakan Sistem Tunnel saja Jadi nanti Set wall ini Tidak dipakai Begitu Nah nanti Rencana Mau kita pakai Untuk baterai ini Sendiri Karena tadi Dibakainya Tir tengah Sama tir atas Itu Kita pakai Untuk density pertama Itu nanti 30 ekor Per baterai Jadi tidak dipakai Semua Kita belakang Itu kita masih kosongin Depan juga kita masih kosongin Belakang itu sekitar 10% Kosong Depan Kurang lebih 20% Jadi Kalau total Untuk isi Itu sekitar 700 Yang kepakai Itu 712 Kids Yang kita pakai Nanti Bertahap Di umur 3 hari Itu ada Pelebaran Di umur 5 hari Sambil Lepas koran Itu ada Pelebaran lagi Nanti juga ada Seleksi Grading Dan lain-lain Nanti banyak Tahap Nanti kita Usahakan Untuk bisa update Terus-menerus Nanti Perjalanannya Pemeliharaannya Seperti apa Ini kebetulan Saya stand by Di sini Jadi nanti Bisa kita lihat Progressnya Bagaimana Ini nanti Pulletnya Dari MBAI Lohman Untuk Kandang Sendiri Ini Tempat Untuk Pemberian Pakanya Sudah pakai Otomatis Pakai Hopper Kemudian Tempat Minumnya Sudah pakai Nipple Untuk Kontrollernya Ini pakai Temtron 616 Ini lebih lengkap Dan untuk Yang belakang Kontrollernya Itu Kipasnya Ditambah Dengan Inverter Jadi Penggunaan Kipas Untuk Masa Brooding Pada saat Intermittent Itu bisa Sesuaikan Misalkan Berapa Persen Nyala Kipasnya Itu bisa Sesuaikan Tergantung Kebutuhan Dari Kecepatan Anginnya Gitu Untuk Selanjutnya Persiapan Ini nanti Sudah Dipersiapkan Nanti Untuk Kedatangan DUC Kita Ada Tambahan Galon Satu literan Di bagian Depan Sudah Tersedia Sudah Tercuci Nanti Kita pakai Galon Satu literan Kita Pasang Kita bantu Kurang lebih Untuk Tiga Tiga Empat Hari Hari Kedepan Untuk Mengurangi Resiko Dehydrasi Membantu Biar Ayam Lebih mudah Minum Meskipun Nanti Niple Tetap Kita pakai Niple Ini nanti Tetap Kita pakai Nanti Untuk Chicken Pertama Pada saat Kedatangan Ayam Itu Mangkok Niple Semuanya Yang diisi Ayam Itu Harus Berisi Air Jadi Ayam Sudah Langsung Tahu Minumnya Semakin Cepat Nanti Ayam Bisa Minum Di Niple Semakin Cepat Kita Keluarkan Untuk Cikfon Atau Tempat Minum Manual Nanti Sisanya Diberuntukkan Untuk Membantu Ayam Yang Seleksian Misalkan Yang Lebih Kecil Atau Yang Lebih Spesial Nanti Ada Seleksi Untuk Grading Ayam Yang Lebih Kecil Kita Bantu Minumnya Mungkin Ada Tambahan Vitamin Dan Atau Antibiotik Mungkin untuk Saat Ini Saya Bisa Menjelaskan Tentang Persiapan Itu dulu Ada Kurang Lebihnya Nanti Bisa Kalau ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Sukses Terus Perunggasan Indonesia Jaya Selalu Sedulur Peternak Nusantara Salam Sukses Mantep Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh